Kepolisian Perancis melaporkan seorang bayi ditemukan tinggal dalam bagasi mobil selama lebih dari setahun. Seorang pemilik bengkel menemukan bayi malang ini ketika ia dikejutkan oleh suara saat bekerja di desa Terason. Dia telanjang. Di sampingnya ada tempat tidur. Baunya tidak tertahankan. Gadis cilik ini berbaring di kantong sampah di bawah bagasi mobil. Jaksa yang mengenali orang tuanya berkata, ayahnya menolak keberadaan sang bayi. Warga lingkungan itu sungguh terkejut. Saya tidak pernah melihat ada wanita hamil, tempat tidur bayi, atau hal semacam itu. Anak yang sering saya lihat adalah dua anak laki-laki dan gadis cilik usia 4 tahun. Balita ini akan dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Orang tuanya akan dituntut dengan pasal kekerasan dan penelantaran anak dengan ancaman 10 tahun penjara.